Kepala desa Bojong Pandan Kepala desa Bojong Pandan mengatakan separuh lahan pertanian yang ada di Bojong Pandan sudah diproyeksikan akan menjadi kawasan industri. Namun demikian, sampai saat ini belum ada investor yang masuk untuk melakukan pembebasan lahan. Menurutnya, jual-beli lahan yang terjadi di Bojong Pandan masih antar individu masyarakat, bukan dilakukan oleh investor. Ia menduga, minimnya minat investor untuk melakukan pembebasan lahan lantaran lahan yang diproyeksikan merupakan lahan pertanian sehingga mekanismenya relatif sulit. Menurutnya, penunjukan sebagian lahan pertanian di Bojong Pandan sudah tepat untuk dapat dijadikan kawasan industri, pasalnya kondisi lahan pertanian di Bojong Pandan kini mengalami kesulitan air karena irigasi yang terputus. Menurutnya, ada sebanyak dua desa di Kecamatan Tunjung Teja yang sudah dimasuki oleh investor dan dilakukan pembebasan lahan. Separuh pesawahan itu semuanya masuk industri, tetapi sampai saat ini investor itu masih belum masuknya untuk pembebasan lahan. Masih dikuasai atau digarap oleh pemilik atau warga untuk lahan pertanian. Sementara paling yang jual-beli itu antar warga demi warga saja, jadi panggungan biasa-biasa. Sawah atau kebun? Kalau yang masuk lahan industri itu semuanya sawah, karena kalau ada dibagi dua yang sawah itu di kata ruangnya itu masuk industri, kalau di pemukiman itu pemukiman saja, nggak ada masuk dulu sih. Lahan pesawahan yang kosong sebetulnya sih, cuma mungkin investor juga sedikit kesulitan ketika sawah itu harus mengurus LSD-nya itu. Jadi bukan tanah darat yang setelah masuk industri itu, dia langsung bisa diperunakan atau digarap untuk industri itu. Sebelumnya, diketahui jika lahan pertanian di Kabupaten Serang terus mengalami penyusutan. Bahkan selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, lebih dari dua ribu lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi industri, permukiman, hingga jalan tol. Kepala DKP Pak Kabupaten Serang Suharjo mengatakan pihaknya memiliki beberapa strategi yang akan dilakukan guna memastikan produktivitas lahan pertanian maksimal dan dapat mencukupi kebutuhan beras di Kabupaten Serang. Salah satu upaya yang akan dilakukan ialah dengan memaksimalkan jumlah tanam dalam setahun agar produktivitas dapat terus ditingkatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!